...masis-masis, tapi yang juga kita fokusnya juga tentang hidup dan juga pendidikan. Pada awalnya kita juga melakukan training-training kepada pemuda butuh sekolah dan pemudi butuh sekolah. Dan juga ada beberapa NGO yang juga kita bekerjasama, seperti Tuseb dan Kami. Jadi mungkin ada sama-sama istimewa yang kita lihat pada saat dari tujuh pandemi kami bekerjasama dengan SCE. Yang kemungkinan pada saat itu kita banyak sekali proses belajar, baik bagi kami pasca sendiri maupun masyarakat. Dalam hal empat pilar yang tadi sudah disediakan oleh Bule ini. Yang pertama is building, yang pada saat itu kita belum merasakan damai seperti apa yang kita harapkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga ikut bekerja dengan masyarakat, sehingga pada saat 2007 itu mungkin Pak Pak Sindi juga merasakan bagaimana ke depan khususnya masyarakat Aceh. Baik di antara keluarga GAM, keluarga TNI yang masih belum bersatu, sehingga kita duduk bersama, kita buat kelompok, kita tidak pernah memisahkan antara keluarga TNI, keluarga GAM. Jadi kita duduk bersama-sama dalam berkelompok, kita tidak melihat apapun. Perlu kita lihat adalah prosesnya pendamanya di integrasi sama keluarga. Yang kedua juga transparansi, yang kita mulainya juga kita memberikan dana ke mereka dengan semua lengkap dipasilitasi pepansi segala macam, sehingga muncul kata-kata oleh masyarakat kita sendiri yang membuat saya ketahui. Inilah yang kami akibatikan, inilah yang kami harapkan. Semua yang kami dapat kami tahu, semua yang kami keluarkan juga kami tahu. Jadi semua mereka itu punya, kita proses belajar dengan juga berkoderasi tadi, dia diajarkan dari awal bagaimana mereka itu bertompok, bagaimana mereka itu menyisihkan dana simpanan dari mereka sendiri, dan sehingga mereka tahu. 50 ribu pun uang mereka itu mereka tahu adanya di mana, keberadaan uang mereka di mana, dan kapan mereka membutuhkan kembali mereka bisa adil. Jadi itulah hara yang di ucapkan oleh masyarakat, inilah yang kami nanti-nanti. Kalau ini yang sudah terjadi, kami tahu di mana sumber uang kami yang kami simpan, kapan pun kami akan mau, apapun bentuknya kami mau. Kami tidak ada istilah apa mau dinamakan koperasi atau apapun, yang penting tujuan yang kami belajar, dan apa yang kami harapkan, apa yang kami lihat itu betul-betul telah sama. Itu yang kita proses belajar dari sisi ini juga, melihat dengan sistem dan beberapa konsultan yang diberikan kepada kami, sehingga masyarakat itu belajar dari apa yang dia rasakan.